Oke, jadi ini kira-kira semacam ini teman-teman, suasana rumah adat Dayak Iban yang ada di daerah Sungai Utik, kecamatan Mbalohulu, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat. Ini kita mau coba lihat dari ujung ke ujung, sampai ujungnya kurang lebih semacam ini. Jadi, saya tadi sudah ngobrol banyak, mereka warga rumah panjang ini yang sudah berkeluarga biasanya akan membuat rumah yang diluar dari rumah adat ini, rumah panjang ini. Nah, semacam itu di depan-depan sana itu ada rumah-rumah itu masih bagian dari keluarga yang tadinya berasal dari rumah panjang ini. Mereka pindah, karena mungkin mentok di sini sudah tidak ada lagi tempat, mungkin di sebelah situ sudah sungai gitu. Jadi, ini terakhir nih, paling ujung, di bagian paling ujung. Nah, makanya kalau misalkan mereka ingin bangun rumah, pastinya nyari tempat yang lain. Cuman, kenapa nggak bikin rumah panjang baru itulah yang saya tanyakan, masih bikin yang model satu-satu, saya nggak paham tuh. Oke, kita masuk sini. Jadi, ini pintu masuk dari sisi selatan, dari sisi luar, dari sisi belakang. Tadi yang di depan sana itu, sisi depan yang menghadap ke jalan dari Putus Ibu menuju ke perbatasan Badaw. Itu namanya jalan internasional atau jalan nasional. Nah, ini dalamnya lebih semacam ini. Ini banyak anak-anak yang nyantai di sini, pas kebetulan juga ini hari libur. Mereka juga ada di rumah, nggak kemana-mana. Kita kalau, apa namanya, main kemana? Main di sekitaran sini aja? Oh, dekat-dekat dengan, apa namanya, sami, ruai ya. Ini namanya ruai yang di sini, ini namanya ruai. Jadi, mereka anak-anak warga Dayak Iban, kalau misalkan mau main, itu berada di sekitaran ruai ini. Kalau yang di sebelah situ, namanya kaki lima ya. Terus yang sebelah sana, yang biasa dibakai untuk, apa namanya, jemur, jemur entah apa aja lah. Itu namanya tanyu. Ya, betul ya, tanyu. Ini tadi, namanya siapa? Nyambang. Nyambang. Kamu? Bangkang. Bangkang, kamu? Lois. Lois, kamu? Pangau. Pangau. Jadi, yang nyambang, ini tadi punya cita-cita jadi guru ya. Kalau kamu bangkang? Guru. Guru. Bangkang itu, untuk cewek namanya bangkang, nggak? Iya. Oh, gitu ya. Kalau kamu, Lois, cita-cita jadi? Kelisih. Kalau kamu? Pemain bola. Pemain bola, iya. Kamu pandai main bola? Kelas berapa ada? Empat. Kita kalau main bola di mana? Lapangannya ada, nggak? Ada. Oh, ada di sini. Jadi, ini mereka lagi pada ngerjakan tugas katanya. Tugas PR. Tapi, tutup megang HP juga. Oke, kita lanjut jalan di sana ya. Terus, ini tadi apa ya? Kalau saya boleh tahu. Apa? Untuk naruh sesajian. Iya, apa namanya? Untuk. Ini adalah untuk tempat naruh sesajian. Ya, yang ini. Jadi, kalau kita misalkan ada keluarga yang kepingin pepergian jauh, merantau juga, dibuatkan sesajian terus disimpan di sini ya. Demi keselamatan gitu ya. Atau mungkin pas acara gawe nanti biasanya juga akan di tempat, apa, dikasih sesajian yang disimpan di sini. Ini terbuat dari rotan ya dia. Dari rotan. Terus, kita kalau mau misalkan beli-beli gitu di sebelah mana? Misalkan, kepengen beli pulsa atau beli permen gitu di mana? Ada di beli 24. Oh, di sini ada juga yang jualan? Ada. Oh, jadi kita ga perlu lagi keluar jauh-jauh gitu ya. Oke, makasih ya. Kita jalan lagi di sini. Ya, sama. Dan saya di sini juga sering menemukan kayak semacam ini. Ini bidai kalau di daerah mana namanya? Dayak Bidayuk. Saya pernah masuk ke daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang di Jagwe Babang. Mereka suka mengerjakan ini, membuat anjaman rotan menjadi bidai. Nah, ini ada banyak bidai di sini. Ataupun biasa juga orang menyebutnya ini tikar. Dibuatkan kayak gini. Bapak, buat apa Pak? Bikin apa ini? Saya bilang di sincong. Sincong? Oh, tempat untuk ini ya? Apa namanya? Padi. Padi. Metam padi. Oh, gitu. Bapak buat sendiri ini? Buat sendiri. Bahannya dari apa ini? Kayu dari rotan. Oh, rotan. Dari rotan. Oh, ya. Bapak kreatif juga ya. Ini juga rotan nih, Pak? Rotan, ya. Pandai ya Bapak bikin kayak gini. Pandai saya ada banyak cucu. Cucu juga banyak. Oh, gitu. Bapak nggak pernah naik. Nanti diajarkan ke cucu juga lah, Pak ya. Hah? Diajarkan ke cucu. Biar anak-anak atau generasi selanjutnya pada tahu gitu ya. Cara membuatnya gimana gitu. Menganyam. Nanti dia nggak bikin cucu. Oh, gitu. Iya. Saya bikinnya banyak. Iya, iya. Betul. Nah, ini yang... Jadinya bekas saya tua. Iya. Saya tua tua itu bekasnya. Oh, gitu. Macam rumah ini. Ini tahun berapa, Pak? Rumah ini, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak lama. Oh, Bapak berarti tinggal di sini udah ada rumah ini? Wah, saya bikin. Oh, Bapak yang bikin? Oh, dulu. Ini ketemu langsung sama yang bikin ceritanya. Kalau ini terbuat dari sirap ya, atapnya, Pak ya. Dari sirap jadi nggak selalu panas. Bagaimana bikin ini? Iya. Tungkatnya. Oh, iya, iya. Itu berat. Besar, Pak ya. Gimana cara bikinnya itu? Iya, Pak. Jaman dulu, ya? Iya. Wah, itu berat itu pastinya. Besar, gitu. Beliannya. Oh, belian. Ini juga ini kayu belian, nih. Belian. Ini kayunya masih model jaman dulu. Belum ada ketam. Jadi masih agak kasar, gitu. Nggak bisa bikin, tuh. Nggak boleh diketam. Nggak boleh diketam. Oh, masih asri sekali, Pak ya. Tuh, ceritanya. Ini, anak ini, rumah ini, Keladan. Apa namanya? Keladan. Keladan. Ya, panjang, tuh. Oh, haha. Rumah ini buka 8. 8 meter? Iya. Kalau semuanya? Semuanya ke sana, 8 meter. Oh, ke belakang sana rumahnya ini 8 meter. Tapi berderet banyak, gitu, ya? Ada berapa pintu tadi? 28, ya? 28 pintu. Wah, dengan Pak Sia apa namanya? Pak Gidau. Pak Gidau. Apa ini? Oh, iya. Namanya ditulis di atas pintu, gitu, ya? Kalau di sini ke pintu. Iya. Apa namanya? Iya. Makasih, Pak, ya? Iya. Baru datang, Pak? Iya, baru datang, Pak. Pak, apa namanya itu? P.I. Merjing. Nanti saya kasihkan, ya. Apa namanya? Ini ada berapa orang? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. Ini belinya di mana? Di 14 kawasan. Oh, gitu. Ini berarti 7 orang. 7 orang. Bagi, ya? Bagi 7 orang, ya? Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedapatnya nanti dibagi, ya? Untuk beli apa namanya? Es. Nah, nanti dapat untuk yang belum minum. Nah, ya, 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 ya. Oke, jadi ini kita kembali lagi ke sini. Dan di sini kebetulan juga belum ada, sudah ada aliran listriknya. Nah, jadi tadi saya sudah ngobrol banyak untuk masalah, apa namanya, air untuk minum, segala untuk makan itu. Mereka menggunakan air dari gunung. Oke, kita sambil jalan, sambil ke sana. Ini apa, Pak? Ikan. Oh, ikan bawung. Wow, besar-besar. Wow, ini hasil ikannya. Sekarang lagi mudah cari ikan kali, ya? Ini bawang. Kita yang cari? Iya. Di sungai apa namanya? Sungai Mbalo juga. Mbalo juga. Dijual berapa per kilonya ini? 40. 40 sekilu. Namanya ikan apa? Bau. Bau. Ini mancing atau bagaimana, Bang? Dapat rabai. Oh, rabai. Dekat. Pakai tangan gitu ya? Pakai tangan. Oh, pakai kayu. Rabai namanya caranya. Oke. Ini sekarang memang musimnya lagi musim kemarau. Mereka untuk mendapatkan ikan itu mudah. Ini termasuknya yang kita lihat ini di depan namanya ikan mbau. Siapa tahu ada yang jual, ada yang beli nanti ya di sini ya. Bukan ya. Tahu. Oke, ke bawang. Gitu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah satu kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.